hei yo mantapers welcome to channel sumantap santai aja, relax jangan lupa subscribe dulu hidupkan loncengnya juga ya udah? oke, let's go ancualan 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 oke, guys kami mau cerat cerita lagi terkait dengan cerita yang masih hangat-hangatnya kayak roti hangat baru-baru ini BTW apa cerita nih? polisi-polisi jaman sekarang nih sekarang kalo dulu kayaknya polisi yang buat masalah iya kan? yang kasus-kasusnya bangsem bangsem pas sibuk bangsem yang open-open itu itu dulu kasusnya polisi sekarang kayak banyak anak-anaknya yang berkasih apa cerita tuh? ya kan bapak-bapaknya sibuk nguras duit cari-cari duit bukan muras lah mungkin yang mencari lah tapi anak-anaknya untuk menghamburkan yang menikmati lah ya dan flexing-flexing harta bapaknya tapi ini teringatnya polisi mana nih? itu loh, yang negeri konoha negeri konoha yang berantung itu satu lawan satu cantik MMA itu kayak javu ya kayak kasusnya anak agi sama MD sama MD tapi bukan MD entertainment kalo kami ya kidan lah MD entertainment tuh iya iya sama-sama punjabi iya biasa makapunjabi kalo yang kemarin sampe dirawat yang ini gak sampe lah ya yang ini dirawat sampe dirawat singgah gitu ya oh gak koma tapi yang kali ini yang kemarin rawat inap yang ini rawat jalan kalo MD kemarin kan sampe koma kan iya boleh iya boleh kasusnya sama? kalo MD kemarin kira-kira cewek kalau mirip lah iya kan cuman kalo yang kemarin kasus pemeroyokannya kan dicudiin sama si ceweknya kalo yang ini ada bapak yang sendiri sih sebenernya di tempat kejadian bapaknya gak ada bapaknya polisi bapaknya polisi bapaknya ada di tempat kejadian terus bapaknya ngerekam? Bapaknya ga ngerekam. Masuk dalam rekam itu. Mana kalo bapak yang ngerekam bisa jadi karena mau 2024 kan? Iya. Jadi bapaknya akan bu. Iya. Iya lah. Terus gimana ceritanya? Kalo di cuplikan rekaman itu kan ceritanya si anak polisi ini udah mungkul-mungkulin si korbannya. Korbannya udah jatuh tersentuh tanah. Masih dudukin lah. Kok bisa langsung pike aja tiba-tiba? Gak mungkin satu kita mau ngarut tuh pike tiba-tiba tanpa ada sebab kan? Iya pasti ada sebab sih. Mana ya kan masih dalam penyelidikan polisi juga kan? Oh iya. Yang dibilangnya. Oh bilang aku bencong lagi. Iya cong gitu lah. Yang bencong. Kalo aku bilang gitu. Yang bencong. Bagaimana lagi yang bencong disananya ya kan? Cuman yang gak enaknya ya kan? Nampak pula muka-muka nyir. Hmm. Maksud dalam rekaman. Kalo gak ada sama sekali mungkin gak terlalu viral juga ya kan sebenarnya videonya. Iya. Jadi kalo kita ibaratkan satu Naruto. Satu Sasuke. Ini kan semulanya gara-gara Sakura nih kan? Bisa. Kurang lebih lah. Iya kan wah. Gara-gara Sakura nih kan gitu lah. Ya bisa jadi. Tapi kalo yang ini bisa juga. Oke. Bisa joget ya. Hahaha. Bisa joget. Sebenarnya. Memang. Gak bisa dipungkiri. Perempuan tuh dia terkadang bisa menjadi madu. Terkadang bisa menjadi racu. Ada lagunya tuh? Iya. Udah racu. Hahaha. Tapi kalo sampe. Diperembutkan gitu ya kan. Emangnya. Gak bisa diselesaikan dengan. Meja kuning dulu. Hmm. Kenapa harus sampe. Meja merah. Harus timba darah. Hahaha. Dan sebenarnya kalo memang mau fair. Ya harusnya. Bawa aja ke power box. Hmm. Sasaratiin juga kan. Masing-masing Tekken. Bosannya memang bersedia untuk. Ehm. Berduel dan. Bertanggung jawab. Atas segala. Efeknya kan. Dampaknya. Hmm. Udah. Main di atas ring. Itu baru. Legal. Kalo ini kan disaksikan sama. Pak Pol. Ya Pak Polnya memang. Bapaknya ya. Tapi ini Pak Pol. Ya Bapaknya. Ya Bapaknya. Sebagai Pak Pol. Tidak melerai. Ehm. Ehm. Malah justru ada yang. Dekatin. Dihalangin sama Pak Polnya. Kalo ada rekamannya. Oh iya bener. Ehm. Berarti Pak Polnya jadi wasit. Jadi dibayar deh nih. Jadi wasit. Wasitnya tapi bu gak bagus dulu. Masa udah tapping. Gak di support. Oh iya boleh ya. Udah tapping ya. Udah tapping ya. Luarain dulu. Kasih diri lagi. Setelah satu lagi ya. Iya. Menurutnya dua. Cocok lah. Iya juga. Ini Pak Polnya mau nunjukin. Ini anak gue nih. Udah gue besarkan nih. Dengan didikan polisi nih. Ya kan. Tapi gak cocok sih sebenernya. Gimana menurut. Bu. Kalau nunjukin sih. Mana ya. Ya. Mendingin kalo orang itu mau battle ya kan. Ya jangan ada bapaknya. Karena. Kalaupun ada. Ya jangan sampai terekam juga. Tapi ya. Ada bapaknya disitu aja. Gak cocok sih sebenernya. Karena. Mau gimana pun. Mau dia ini hubungannya antara bapak sama anak. Terus dia tetap. Kondisi. Penegak. Hukum. Penegak. Penegak amanan ya kan. Penegak amanan ya. Bener itu. Eh. Tapi tunggu dulu. Polisi itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan malam jadinya. Polisi itu kan profesi sebenernya kan. Ya. Itu udah profesi yang melengkap. Harus itu. Kalau pasti gak boleh ya. Gak boleh. Kalau ada polisi. Full dia tetap berdasarkan sebagai pengamanan gitu ya kan. Cuman. Ya. Gimana ya. Kalau paspol aja yang kayak gitu. Ya jadinya. Menyimpang. Kemana lagi kami-kami yang bencong ini. Harus. Bertumpu. Pak Pol aja kayak gitu. Hmm. Ya kan. Masa kami harus nunggu. Ke atas-atas. Hmm. Atau bawa-bawa baking. Kan gak lucu. Pak Pol lah harusnya. Dengan. Ehm. Apa ya. Wibawanya. Ya kan. Yang harusnya begitu kayak gitu. Langsung di larai. Itu udah. Pambilan jiwa gak itu. Begitu lihat. Ya udah. Langsung. Tanya kan. Kejadiannya apa masalahnya. Ya. Bukan. Ditengokin dulu. Tanya apa masalahnya. Ya kan. Sekarang kalau kita bicara soal. Hukum ya. Di Indonesia ini. Strip Konoha. Gak. Tid. Sensor. Kita gak usah bicara Indonesia lah. Kita bicara Konoha. Nah. Nanti. Di Konoha ini. Dengan di US. Itu kan beda. Kalau di US mah. Kita bebas dong. Beli. Pistol. Beli. Bebas di duang. Yang penting kita urus lisensi. Ya untuk mendapatkan lisensi kan ada pelatihan dan lain sebagainya. Kalau di sini kan enggak. Kita negara hukum. Azaz kita juga hukumnya. Hukum terpadu. Bukan hukum terbuka. Kan gitu. Jadi kalau. Street fight itu sebenarnya. Begitu polisi udah sadar nih. Wah ini street fight. Ya itu harus dilerai. Bukan dibiarkan. Siapa yang menang. Terus. Lo dapet setoran. Atau lo makin bangga nih. Iya kan. Gitu sih. Gak cocok sih Pak Pol. Cewa sih. Kami-kami mencongnya kecewa lah. Karena. Kemana lagi kami mau bersandar Pak Pol. Kalau Pak Pol yang laki-laki aja kayak gitu. Iya kan. Kita belum cerita begal ya Pak Pol. Masih orang berantem aja nih. Cuma lagi begal. Nanti kita bahas. Ini masih orang berantem aja Pak Pol diem aja. Baru satu lawan satu ya kan. Kalau yang rame-ramian. Keroyokan. Cuma tuh nasib-nasib kami nih Pak Pol. Yang cong-cong ini. Dan. Yang paling parah sudah. Tidak berbuat apa-apa. Malah. Menghalangi orang yang mau merai. Benar. Oh itu sempat. Iya. Orang mau merai dihalangi. Iya. Yang main juga Pol ya. Hehehe. Lain aku tengok. Ini pangkatnya bukan pangkat biasa-biasa. Ini pangkat dewa udah nih. Tingkat kayangan dia udah. Dia bukan berpikir soal keadilan dan hukum lagi nih. Tapi dia berpikir soal. Kenikmatan. Hehehe. Mungkin dia berani kayak gitu. Gara-gara duitnya banyak kali. Hmm. Dia merasa bisa membeli hukum dengan duit. Hmm. Artanya mungkin banyak kayak artanya. Si MD dan. Tidnya itu. Nah itu kan sudah terbukti ya kan. Sudah masuk. Sudah ditahan. Jadi tahanan. Sementaranya orange. Hehehe. Tiga euro. Kalau yang ini kan belum. Masih dalam proses penyidikan. Jadi. Ya. Sebaiknya kita. Off dulu lah. Komentarnya. Hmm. Nanti kalau. Hasilnya keluar ya. Iya. Nanti kalau. Pantengin aja terus. Subscribe terus. Di. Obrolan santai kita. Nanti kita. Bahas lagi. Gimana ceritanya. Ada gudang. Hehehe. 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 Sebut aja namanya BPM-nya solar. Hehehe. Jangan kestau aslinya. Inisialnya solar. Ada lum tedungin aja. Hehehe. Panjang jadinya. Hehehe. Pancang jadinya. Ada tank ajaISH. Hehehe. Hehehe. Haaa. Dan. Dan. Dengar-dengar si cewek ini ya, udah ketauan lah. Si cewek ini udah disebut lah namanya. Si cewek ini kan karena masalahnya nih yang tadi dibilang dia memang bukan madu ya, udah masti racun. Tapi emang salah ceweknya? Ya kenapa si ceweknya mau diajak jalan? Yang ngajak jalan si anak polisi berarti? Yang ngajak jalan, gimana ceritanya? Belum terlaluin sih. Eh gimana ceritanya bu? Belum terlaluin sih, belum terlalu jelas juga sebenarnya. Berarti pertama perkara si cewek ini. Pertama cewek ini pacarnya si dapet. Dapet pasun desainnya, bahasa inggrisnya Ken. Ken dapet. Sebut aja lah si dapet. Jadi si cewek ini pacarnya si dapet. Jalan selama si anak pol. Iya, jalan si anak pol. Ini sama si anak pol. Tauan sama si dapet ini. Merit dan dia ya. Gak sejaku ya bener-bener. Tapi orang itu ada ini juga sih sempat. Maksudnya kontek-kontek juga ya kan sebelumnya. Iya. Itu juga dibahas sama elang ya. Stasiun filmisi elang. Yang kodenya Neddy Blue. Jadi dia punya isi cetnya. Dibahas ya. Gimana isinya bu? Isinya itu awalnya cerita tentang si dapet ini. Nanya sama si anak pak pol ini. Iya, Instagram. Iya. Cet-cetan. Kenal dimana sama si cewek ini. Jalan dimana. Gimana gitu. Gimana juga sih. Bahasa cet-cetannya. Kayaknya mungkin udah. Sebelum kejadian yang ini kan. Si dapet ini kan. Mobilnya dirusain lah ya kan. Katanya sih spionnya. Yang diancurin ya kan. Nah disitulah dari cet itu. Dibilang becong-becong. Karena bukan tangkap. Rame kawan-kawannya kan. Maka dia berani. Nah di video yang memang kita. Viral ini. Itu udah kelanjutannya sebenernya. Oh berarti sebenernya kejadian viral ini. Ada kecaya spion mobil dulu. Iya kan. Cuman mungkin gak ada videonya ya kan. Biasanya kita gak tau. Mobilnya apa di kecaya spionnya? Mobil si dapet ini. Oh mobil si dapet. Marah si dapet. Mobil si dapet ini bukan mobil murah. Mobil si dapet ini bukan mobil murah. Ya. Mobil apa aja yang kita butuh kalau spionnya janggau orang-orang kejadian. Ini yang haram juga. Mini. Oh iya iya iya. Bandara Mini itu ya. Yang sering dibawa sarang-sarang itu. Iya. Tau gak kalian? Itu lho kopet versi Mini nya. Itu lho kopet versi Mini nya. Hahaha. Ya apapun itu intinya mungkin kalau jaman dulu kita berantem gitu ya masih SMA atau masih jaman-jaman kuliah. Dia jam dulu. Kondisi juga gak bisa masuk kampus kan. Hmm. Beda sama jaman sekarang nya. Jaman sudah berbunuh. Jadi mungkin perilaku barbar sudah ketinggalan jaman gitu ya. Hmm. Sekarang lebih soft gitu. Tapi buka berarti gak ada jalannya. Ya kita punya kok. Ya sebut saja power box. Power box. Power box. Jangan lupa dong. Bersama kita. Dan. Di video berikutnya. Hahaha. Ya duel aja. Bu deh. Buat surat perjanjian. Duel di atas ring yang sah gitu. Yang bener-bener apa ya. Wajar loh. Gitu. Hmm. Normal gitu. Gitu. Tapi memang apapun ceritanya salah juga Pak Paul tuh. Memang gimana-gimana tuh. Bias Pak Paul tuh. Ya mau. Mana pun ada keributan kok. Dia harus melarai kan. Iya. Apapun ceritanya. Hmm. Jamannya mama awak dulu. Berantem orang awak. Yang dimarai. Yang dimarai. Yang dimarai. Yang dimarai. Yang dimarai. Ini orang lain-mengarai ditahannya kan. Nah itulah bedanya. Mungkin kita. Bapak-bapak. Dari. Jawa. Dengan bapak-bapak dari Sumatera. Bapak dari Jawa kan. Anaknya ketawan gantem. Wih. Kamu itu bisa sekolah kan kok. Malah berantem. Bener-bener. Dimarai bener. Kalau kita mah. Kau udah bersekolah kan kok malam-malam. Berantem pula kok. Bener kau. Bener kau. Nah udah 30 minggu besok sama kau. Tenang kau. Hehehe. Bula. Hehehe. Memang perilaku ini tidak benar lah. Memang enak. Memang semangat juga kita ya. Cuman. Tidak benar. Menurut. Norma yang berlaku di masyarakat tidak benar. Tidak benar. Benar. Kan nanti jadinya kan citra masyarakat juga luka ya. Berluka ke Pak Pol ini kan. Ke, apa lah. Instansinya lah ya kan. Kan suatu saat misalnya kita lihat orang berantem di pinggir jalan ya kan, mau nonton polisi atau ada polisi yang lewat ya kan Memanggil, ah nanti malah dibiari, tonton sama polisi, malah kita mau menurutnya gak dikasih Sebenarnya yang terjadi justru lebih dari itu Dia dateng, ini contoh nih, di pasar gitu, ambil dua orang yang berantem, di pajak lah Si A sama si B, ada yang nonton polisi, datanglah Pak Polnya ya kan Begitu si Pak Pol datang, Pak Polnya mempelajari dulu Siapa yang lebih kuat? Secara rupiah Tidak ya, secara duit Kalau secara rupiah, kalau nanti satu lagi pakai dolar gitu Ya, cakram Mata uangnya di negeri Konohani kan cakram, ya kan Siapa yang lebih kuat secara cakram nih? Ya, yang udah pasti, yang itulah dibela gitu Itulah makanya, negeri Konoha Cabang Yang provinsi yang ada dalam topnya ini Ya, sebagai provinsi terburuk Sudah dua tahun ya Dan gak berubah-berubah, masih aja Gara-gara kasus itu, karena kasusnya udah lama ya, ini baru tahun 2022 ya Agar sekitar tahun 2021 ya Karena dia mental itu pasti Begitu dia melapor, kasus kan tentunya kalau kita melapor gitu, penganiayaan kan itu masuk ke konseksi tempat Di tingkat pertama ya kan Jadi berarti daerah dialah Dan konseksi tempat menjadi perkara ya Ponseksi terdekat gitu Setelah kita melapor Baru, kalau tidak ditanggapi, kita bisa menempuh jalur lain Nah, sudah pasti di konseksi ini Ya, yang menang pihak yang di dalam dong Ya kan Di konseksi Yang punya ini ya Apa? Empat silaman ya Yang paling besar ya Iya, itu dia Kurang ada gudang Kira-kira gitu lah Pokoknya kita dari golongan orang kampung dan bencong Berharap bahwa Pak Paul mungkin lebih adil lagi lah Sesuai dengan Pancasila aja ya kan Jangan kayak orang-orang yang menghina Pancasila aja misalnya Ya kan Nah itu di video berikutnya Sila kelima Keadilan sosial Bagi Seluruh rakyat ini Dan video ini bukan kami kadang-kadang ceritanya Ini guys kejadian benar-benar nih Kami ini orang yang ceritanya sesuai kejadian nyata aja Benar-benar true story Sesuai about you nih My life Is based on true story Yeay Betul-betul aja Jujur-jujur aja lah hidup ini Pak Paul Bagi-bagilah solarnya Kalau bukan dunia aku tuh Ya masen Kau masen? Makasen Makasen Ya ini tamparan juga sebenarnya ya ketua ya Buat polisi-polisi sebenarnya Memang Kau sayang sama anak boleh lah ya kan Cuma ya tetap juga Tadi Pancasila juga harus diperhatikan Kalau memang itu Udah gak sesuai dengan jalur legalnya ya udah dipisahkan gitu Karena kepercayaan masyarakat juga kan ke polisi ini ya kan Kalau masyarakat udah hilang kepercayaan sama polisi gak mau bayar pajak Intim main solar lagi bro Ya kalau dari pendiri sih Kalau ini udah kejadian ya Kalau dari pendiri pasti Reformasi Dengan restrukturisasi Kalau Menurut saya Sebagai Golongan orang kampung yang bencong Dan kami inilah Kalau saya Bagus Institusi baru Hmm Jadi kayak Intelijensi Federal Contoh di US Ada CIA Ada FBI Ya kan Ada Central Ada Federal Nah Ada Apa Contoh State Police Department Gitu ya Sesuai dengan statenya Ada yang Ehm Berbasis Nasional Bukan nasional sih Lebih ke Inter-stapler Federal Federal Gitu Hmm Jadi daripada Reformasi Restrukturisasi Dari tahun 1945 bos Negara ini merdeka Kita terus reformasi Hehehe Hehehe Katanya Menghindari korupsi Tapi yaudahlah Itu kita bahas di video berikutnya Hehehe Lagi mas Gosima Tapi pokoknya Gini juga lah Ini kan udah kasus kedua kan Gara-gara Cewek Yang apa Yang lucu lah Mencet Ugli Iya Lucu aja sih Buat kelain laki-laki Masa gara-gara cewek Berantem Satu banding empat loh Masa cewek yang berantem Gara-gara kita Jangan buat malu lah Rendah Dekat diri kita bro Bros before who's Nah Itu dia Oke lah No woman No tie No woman Ya kalo merasa impiannya ada juga Oh ya No problem No problem Hehehe Hehehe Oke Itu aja mantapers Kalo kalian menyukai Dengan obrolan-obrolan dengan kami Dan pengen tau update-updatean Obrolan kami Yang santai Tapi serius Nah Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya Supaya semua notifikasi masuk di kalian Itu aja Oke Sampai jumpa di video berikutnya Mantap